Kalau yang kompetitor lain kan hanya additif seperti penambahan sebelum dipergantian oli Kalau kita include dengan olinya Include dengan olinya? Ya lebih efektif juga membersihkan dalam manusia Waktu yang lu pakai GT itu kan udah kelamaan Udah setahun Udah setahun gak berganti ganti Nah oli-oli yang kayak gini berarti itu cocok untuk gue yang perlupaan Perlupaan Perlupa yang suka pakai biosolar ya Nah biosolar cumi-cumi pakai itu Mantep itu Welcome to SRW Nah guys kali ini gue ngebajak studionya PTT Lubrikane Karena tadi gue podcast sendirian Mereka gue tantangin, gue yang podcastin Dan ini mereka berdua Nah sebelah kanan gue Ini udah ada Bang Rizky dan Bang Arno Bang Arno Bang Arno ini kayak mirip-mirip nama siapa ya? Oh merek sendal Buah Aduh Biar ini aja Pake sekitar Cair aja Lumen di bulut Nah Kali ini bang Gue pengen bajak Gue yang akan nanya kalian Nah ini kan Yang pertama nih Studionya Ini pake apa Bagus soalnya Cuman panas gak Panas gak Asistinya kurang dingin dah nah ini bisa kita kasih tau ke pos kita nih tambah AC lagi nih oh iya sih ini karena dia container ya nah itu studio kita itu dari container kalau peredamnya agak kurang juga asik aja yang dilebihin ya bener tapi secara ide nya bagus ini kayak yang di podcast-podcast yang tetangga sebelah ya ada oom itu mirip-mirip tinggal kasih gambar-gambar selatan jadi ini jadi ya nah abang lo kan tadi nanya nih pertanyaannya sama aja kayak lo nanyain gue tadi oke lo udah berapa lama kerja di BTT Lubricant? kalau gue sendiri di BTT Lubricantnya udah jalan 5 tahun 5 tahun? udah tua juga umur lo berarti ya? bener iya 5 tahun kalau abang anbo sendiri bagaimana? ini dulu lah sebelum di kalau metangganya? ini sebelum di sebelumnya masih single kita kali temen-temen ASM kan ada karena ASM cantik ada 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 laki-laki yang di video lo itu wala kan ada laki-laki yang cantik kalau kita kita jalan 3 tahun ya udah ya? 3 tahun ya kalau saya jalan 3 tahun jadi pas 2 tahun kemudian ini masuk? masuk enggak bangkusir? enggak lah jangan lah diajak oh diajak? bantu, bantu, bantu gue nih ya kan sendirian nih tapi 2-3 tahun udah paham banget tentang perolian ya? lumayan lah sambil belajar lah gitu kalau bang jepit biasa aja jangan diulangin jangan diulangin nah jadi bang selanjutnya nih oli yang di depan kita ini ini ada apa? tipenya apa-apa aja disini? nah coba jelasin kalau untuk sebelah ini sebelah mana ya? sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan kita yang dynamic itu tipenya untuk diesel oh ini untuk diesel untuk diesel super common rail lebih ke euro 5 ke atas euro 5 ke atas nah kayak abang sultan tadi pakai BMW F3020D nah itu kan sudah harus pakai yang super formal karena dia udah ada after treatment device-nya jadi untuk menekan emisi dari si mesin itu nah namanya diesel kan dia emisinya terlalu apa namanya berat dah iya benar berkelebihan gitu ya iya abunya terlalu pekat juga gitu nah itu ditekan sama oli yang mendukung si DPF itu namanya diesel particulate filter berarti kalau emang anak-anak cumi-cumi itu emang kalau pakai ini atau kurang ya nah kita ngurangin kalau orang itu kan ngebanyakin nah kalau yang cumi-cumi itu ada di bawahnya dia yang common rail kalau ini emang memberantas ya nah berlebihan tadi ya memang untuk yang regulasinya ketat lah mesinnya mesinnya ya cocok nih cocok nah sebelum kita lanjut ke sebelahnya ini berapa harganya per galon ini mak kalau harga coba mas kisaran harganya kisaran harganya itu sekarang 1 jutaan 1 jutaan per 6 ya range-nya per 6 meter 1 meter 1 jutaan dibandingkan dengan kompetitornya dengan spek yang sama kita harganya lebih terjangkau tapi speknya juga gak paling tinggi update juga udah terbaru udah terbaru benar nah ini khusus diesel berarti ini ya jadi dynamic series ini khusus untuk mobil-mobil diesel contohnya KF30 tuh walaupun sedan tapi diesel ya ini pokoknya diesel yang notabene premium lah seperti Land Cruiser yang sudah harus Euro 5 ke atas oh iya yang sudah dilekapi DPF itu benar nah kalau yang sebelahnya di bangkok forma Euro Shin oh ini kemarin yang dipakai sama si Mercy si Mercy kemarin nah ini yang kilometernya bisa 20.000 20.000 sebenarnya dynamic juga bisa 20.000 oh bisa juga 20.000 bisa cuman kan kalau disini kan rata-rata orang ya kurang kaya juga ya gitu jadi ya ngikutin orangnya aja yang penting 10.000 udah aman banget udah aman banget ya cuman kita udah rekomendasi itu apa namanya safety-nya safety-nya itu di 20.000 gitu jadi kalau orangnya yang banyak yang lupa-lupa yang rawat mobilnya yang kurang kan masih aman lah pake oli ini pake oli ini ya kayak gua kan lupa ganti oli itu sampe 7 bulan kemarin umur waktu yang lu pake GT itu kan udah udah kelamaan udah setahun nah oli-oli kayak gini berarti itu cocok untuk gua yang perlupakan perlupakan apalagi di mobil lu bang gak ada gantungan yang seperti biasa aja tuh udah digital semua udah digital udah makin lupa aja ya makin lupa aja dia dengetin kan kalau udah saatnya ganti oli sesuai kilometer nih kan udah bukannya hitungan bulan dia dengetin kan sebenernya itu pergantian oli ada yang kilometer ada yang bulan mana yang lebih dulu nah yang bener yang mana nah kalau lu yang jarang jalan oke lah apa namanya pake bulan nah sering jalan pake kilometer lu jarang jalan udah lupa juga yaudah ini rekomendasinya per 20 ribu kilometer atau satu tahun atau satu tahun berarti 20 ribu dibagi sebulan dibagi 12 itu berapa ya banyak 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 harus gitu saya yang nanya itu bertanya ke luar ini ngempatin lah biar dia mikir berarti kan emang untuk tipikal yang kayak gua nih iya bener kayak ngitungin kilometer gak mikirin waktu eh kapan ya terakhir ganti oli ya kayak kemarin akhirnya pas diliat olinya udah hitam udah mengental udah mengental udah kayak ngendep apalagi kan berlumpur kayak gitu nah itu yang gua takutin bang karena si Valtranger itu pernah dia kayak ada gel gitu dalam mobil pas bongkar mesin sluts ya itu sering telat ganti oli berarti itu penyebabnya adalah suka telat ganti oli marah dia ya karena memang karena memang kan base oil itu kan memang kandungannya seperti itu sifat karakter sifat karakternya nah karena oksidasi dia akan lama-lama selat nah itu tuh kejadian pada si ruby itu jangankan oli bang kalau untuk solar ya udah kandungannya B30 yang bio itu kan pakai organik bahannya itu akan timbul kalau tidak dipakai terus menerus akan timbul selat gel memang karakteristiknya seperti itu minyak enggak organik cuman kita ada produk yang buat ngetes ini ya ya kita punya DFC namanya bisa iya yang suka pakai biosolar nah biosolar cumi-cumi pakai itu mantep itu pakai DFC itu mantep nah itu cara pemasangannya gimana pada saat ganti olika apa gimana mudah aja kita tinggal bawa kalengnya kalengnya se ya ukuran kayak can biasa dikartongin bensin tuang dulu baru isi solar asal jangan ke minum ya iya 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 itu tinggal dicampur aja itu bisa ngebersihin krak-krak segala macam bisa ngebersihin setan boosternya juga bertambah sekitar 4 poin setan booster juga misalkan lu BBMnya standar solar standar itu bisa update ke premium karena stand boosternya menaik nah itu harganya berapa satu kaleng kecilnya itu kalau kita sekarang jualnya di marketplace kita ya harganya 40 ribu per kaleng per kaleng itu satu kaleng itu bisa untuk berapa liter 60 liter full tank 60 liter 70 maksimal taruh lah 60 ya karena sekarang pemerintah ngebatesin untuk solar 60 60 ya 60 untuk giosolar 60 liter gue kena kemarin 60 liter oh gak bisa mas udah ada barcode belum nah kita tanyain barcode kita karena bukan yang bersubsidi ya kita gak dapat subsidi ini yaudah kita kira-kira kita pilih si dex line berarti kalau dex ya dex dex line lo baru dex kan iya iya nah jadi kalau habis itu bang apalagi tuh buat solar part-partnya oli-olinya ada yang flushing-flushing juga nggak sih oh kita punya produk flushing oil flushing oil nah itu produk satu-satunya mungkin treatment yang kita punya kalau yang kompetitor lain kan hanya additif seperti penambahan sebelum di pergantian oli kalau kita include dengan olinya include dengan olinya ya lebih efektif juga membersihkan dalaman mesin nah yang abang bilang tadi tuh gel-gel yang tadi itu itu terangkat itu kangkat terangkat semua dia berbaur jadi satu sama oli yang kita masukkan tadi jadi nggak harus bongkar mesin untuk lo ngebersihin mobil biasakan kayak gue nih abis ambil mobil second misalkan buat mobilnya kita refresh kita bongkar mesin itu kan jadi tambah biaya iya bongkar mesin setengah aja udah berapa juta nah apalagi untuk mesin-mesin yang gasoline engine ya bensin tipe bensin itu itu kan udah ada teknologi-teknologi seperti VVTI atau VTEC atau dan lainnya itu sangat efektif untuk melindungi si teknologi teknologinya tadi ya biar kejaga nih si mesin dan karakternya nah karena kan teknologi itu kan di di apa namanya disupai dengan tekanan oli ya Nah itu dia bisa aktif otomatis pada saat kondisi berkendara naik nanjak atau turun atau rata itu si oli terdiri tekanan oli itu Nah apabila mesin putaran tinggi dia otomatis muter nah membuka clap itu makin terbuka jadi lebih efisiensi bahan bakar itu menggunakan mekanikal dari oli apabila penyumbat sirkulasi olinya itu terjadi penyumbatan itu enggak fungsi jadinya enggak fungsi gitu makanya ada namanya belitik-belitik kenoki-kenoki ya terus boros bahan bakar pada udah hilang yang paling krusial memang tenaga hilang boros-belah karena gue kemarin tuh baru kejadian tuh tenaga hilang tuh karena olinya udah habis udah terjadi apa udah nge-sludge ditambah lagi air radiatornya habis Oh yang kemarin cerita ini ngudik itu ngudik itu tenaga nggak ada bang karena oli udah habis olinya udah habis udah habis udah udah nge-sludge udah ada banyak lumpur di dalamnya itu tenaga nge-post nggak ada lagi dia terlalu banyak di Jakarta mobilnya nggak terawat di sana padahal di Jakarta dia banyak oli iya iya mohon ganti oli di sana tinggal gini sini ganti gue main ketawa ya gue kau padahal kerja di oli mobil sendiri nggak ganti-ganti oli tau gue nah itu iya dateng-dateng cerita mobil lu kok gini-gini pas gue udah olinya kering aduh gue ketawa kering lumpur banget pas gue cek lipstick kan itu bukannya kayak yang air ini bukan lumpur kayak jel-jel gitu buset deposit deposit nah itu cara untuk ininya penanggulangannya bisa diganti oli seperti itu apa harus bongkar kalau udah parah kalau udah parah kita sarankan dibongkar wajibongkar karena kan terlalu banyak sludge juga kan malah nanti kemana-mana ngikut sirkulasi malah mampet nah jadi yang ada komponen-komponen itu nggak terlumasi nah malah jadi fatal juga gitu ada baiknya ini di atas aja dari tutupnya tuh keliatan kok biasanya kalau sludge itu dia ada apa namanya ada lendir di atas tutupnya tuh iya benar sampai di atas tutup ada lendir nah ya kan kalau cuma deposit deposit ringan tuh ya paling keliatannya serbuk-serbuk gitu lah oh iya 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 nah abis itu bang gue pernah ngalamin ngelihat orang di jalan mobilnya itu udah mati tapi masih hidup dengan ACP putih mobil solar diesel mobil diesel itu ada dua kemungkinan dengan engine blue bay atau apa yang biasanya ngegerung terus ya ngegerung terus nah diselernoy gitu faktor apa sih kalau udah tahu itu faktornya bisa banyak kalau itu lebih iya lebih banyak presis bocor kompresi satu terus injektor juga bocor bisa nah itu ah oli masuk ke ruang bakar Oh enggak bakar ya kebakar ya Nah karena diesel kalau itu kompresinya tinggi ya udah ada udara masuk dia masih terus mesin terus mompak sampai olinya abis sampai olinya abis sampai olinya abis itu rata-rata biasanya kendalanya jarang menganci radiator oh radiator juga ada usia pakainya iya benar iya mantap kelas berbaca masih dipakai nah makanya ingin gitu ya gue nanti reminder lu deh Bang kalau lu oli yang sepuluh ribu aja lu sering lupa apalagi radiator yang 80-100 km 100 ribu kilometer iya 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 itu fatal tadi atau bisa jadi begitu artinya bisa jadi begitu kalau untuk diesel ya kalau yang bensin gimana kemarin lu panas ya panas sama berasap berasap itu berasap semua putih keluar asap cuman mesin mati mesin mati mesin mati jadi nggak bisa digas lagi pak udah nggak bisa karena kan sistem pembakaran diesel sama bensin berbeda ya mati langsung mati kalau diesel kan nggak ada pemantik kayak musik iya ya kan dia kan suhu panas juga udah meledak sendiri di dalam pembakaran pembakaran namanya iya 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 itu bedanya bersolah dan bensin ya benar nah kita kembali ke olinya ini udah sih Bang berarti ini emang khusus buat mobil Eropa ya Eropa dua-duanya Eropa dua-duanya dan ini untuk yang bensin Oh sebenarnya dua-duanya multi sih ini multi-multi karena dua-duanya udah AC-AC 3 berarti ini bisa kesini-sini bisa ke situ ya mobil mobilnya ya itu yang AC 3V ya lebih baik ya kalau memang ada olinya yang lebih spesifik ya gunakan aja misalkan ada dinamik ya pakai aja dinamik iya benar kalau nggak ada performa pun nggak apa-apa baru enggak gua kira setiap oli itu karakternya beda-beda nih yang bensin-bensin yang diesel diesel ternyata ada multi juga ya ternyata ada multi juga di sini ya ada beberapa old kalau spek dari AC ya spek grade dari AC itu ada beberapa yang A itu untuk bensin B itu untuk leg duty diesel ringan C itu untuk bensin sama leg duty nah yang E itu untuk komersial diesel diesel berat nah AB bisa kan ada kode AC A atau B itu multi untuk C itu bisa multi juga iya itu artinya ya kode-kode-kode tanya ya kode-kode rednya grad teknologinya oli udah nah repeat itingnya sendiri nih pernah dicoba di mobil balap nggak sih atau motor balap Wah itu udah pernah jadi pertama kali apa namanya Holy diesel ini ada di Indonesia itu kita sempat mensponsori beberapa tim balap drag press untuk mobil diesel di Sentul sampai sekarang sampai sekarang malah emang bisa kita bilang dari sana ini mulai dikenal untuk produk dieselnya karena gua tahu ini sendiri itu terkenal sama anak-anak diesel anak diesel untuk pertama kali ini dia dari anak-anak diesel gitu dari mulut ke mulut mereka udah nyobain mungkin enak nih cocok nih buat mobil gua banyaklah anak-anak komunitas yang mulai pesen itu dari tahun kapan kita itu kan 2016 2017-2018 itu udah mulai kesebar produknya kesebar produknya 2019 itu udah mulai banyak banget banyak banget ya banyak banget stok nggak habis-habis sampai sekarang ya sampai sekarang datang bareng langsung pergi iya bener nah itu mobil kalau motor sendiri nih bang apakah sama umurnya dengan si mobil olimobil apakah baru ininya olinya masuk ke Indonesia kalau untuk masuk Indonesia pertama kali itu emang kita tuh fokus di mobil ya fokus di mobil karena waktu itu untuk motor sendiri kita membaca pasar dulu di kira-kira dari beberapa varian produk olimotor kita yang bisa bersaing bersaing sama olimotor yang di Indonesia nah di tahun 2021-an lah itu baru olimotor kita kesebar di Indonesia karena kita punya olisamping dua tak itu yang sertifikasinya udah jasuh FD itu yang sudah terbaru terbaru low smoke low smoke jadi kan kalau di dua tak itu biasanya kan karakternya kan ngebul nah itu kita kalau udah pakai jasuh FD itu diminimalisir emisinya berarti nggak ngebul ngebul berhak ya enggak masih ada tapi wangi nggak sih wangi wangi ya wangi anggur emang iya nggak tahu ya anggur kayaknya ya kak ada beberapa testimoni daerah-daerah emang wangi wangi iya karena karakter dua tak tuh kalau pakai-pakai oli yang jatohnya oli samping yang bagus itu pasti ada karakter wanginya tuh wanginya ya ada strawberry, anggur, uapnya bener maka kan di oli biasa olimesin olimesin pun ada tuh iya kita punya nah itu kan kemarin gua lihat pas kita gerebak nih ada dua oli yang berbeda nih iya di motor ya ada yang buat super bike, ada yang untuk biasa eh ada yang buat road race juga ya ada yang super bike, ester sama super bike racing oh iya ah iya racingnya 10x40 sama 10x50 tapi kalau untuk yang banyakan kan orang kayak gua sendiri nih tau oli racing itu gua pakai harian boleh nggak sih? kalau olinya untuk beruntukan untuk kompetisi itu gua pakai harian boleh nggak sih? ya nggak jadi masalah nggak jadi masalah nggak karena kan dia protectnya aja untuk balap itu kan RPMnya selalu tinggi bener ya kan kalau kita harian paling stop end go ya nggak masalah paling ya minusnya ya di kantong aja hahaha lebih mahal pasti itu masih susah nggak umum didapat teknologi ester itu masih susah masih sulit cuma kalau untuk kegunaannya untuk spek racing ini dipakai di lintasan balap itu cocok banget cocok banget ya dia pemanasannya lebih stabil pakai ester itu oh eql pergi itu ada yang lanjut peringgi berapa kita mau ketemu? iya iya itu kan kita special sponsorin tim balap juga tuh di One Prix 2023 sekarang itu pakai super bike ester kita tuh oh itu motor balapnya pake itu semua ok itu semua motor balapnya yang super bike tiap caranya itu super bike kita rekomendasi banget tuh untuk motor-motor balap hahahaha Bukan hanya oli motor biasa, juga ada oli motor khusus balap Tergantung teman-teman, kalau teman-teman mau pakai oli yang khusus buat kompetisi, keluaran uang lebih dipakai harian juga bisa Nah, tapi kalau untuk harian dipakai balapan itu ya nggak bisa malahan ya? Harian, oh nggak Nggak bisa kan, oli yang biasa dipakai untuk balapan Nggak akan kuat Nggak akan kuat, maka ngalah mesinnya Karena oksidasinya terlalu tinggi, panasnya berlebih Pada motor balap kan biasanya disetting kan Disetting untuk RPM tinggi Nah, supaya performa juga lebih responsif kan Nah, itu oli akan cepat oksidasi kalau pakai oli yang biasa Bener Makanya harus sesuai spek lah, tapi kalau yang oli balap ya bisa lah Bisa Asal kenceng aja Karena sliternya kalau oli-oli balap yang khusus itu agak mahal ya Mahal ya, mahal banget sliternya Cuman di kita dengan spek yang sama dengan komputer lain kita harganya masih terjangkau Masih terjangkau? Di kisaran harga berapa? Kalau kita itu yang superbike 10 WM40 Ester itu 200 ribu Ya 180 sampai 200 ribuan Yang superbike racing 10 WM50 itu 250 Cuman 2 setengah? Ya 2 setengah sampai 280 Sampai 300 ya Ya nggak sampai 300 ya Ya kurang lebih lah Kompetitor saya ganti kemaren itu di 300 lebih Berarti ini di bawah itu Ya luar biasa Terjangkau lah Masih terjangkau ya Kemaren dari anak-anak balapan pun ngomong bilang ini oli-nya masih terjangkau nih Dengan spek yang udah terupdate, udah bagus, harganya masih terjangkau gitu Ya apalagi anak-anak balapan dia nge-reset terus Ya pasti Kalau dia sekali race itu pasti turun mesinnya Pasti Pasti turun Dan dia ngeliat bagaimana si oli Itu bisa bertahan dengan kompresi tinggi Dengan putaran yang paling tinggi So good tinggi juga Kemaren waktu dibalapan Kita udah sempat ngetes juga nih oli superbike kita nih Di 180 lap itu tidak terjadi apa-apa di mesin ya Aman ya tuh ya Aman Di 180 lap Jadi itu motor baru-baru diporsir 180 lap Lap itu udah Coba training dulu Ya training sebelum race Ya training sebelum race Ini Ryan lah Praktis Ya Oh praktisnya Ya 180 bulan tuh masih kuat masih aman Lalu di mesin pun tidak Tidak kenapa-kenapa aman Masih bisa lagi mungkin dipakai nge-res Langsung tangan dilangan masih bisa ya Masih bisa Cuma sebaiknya kan diganti yang baru kalo bisa udah race nih Karena memang regulasi mereka Mintanya seperti itu Agak lebih seks juga sih Iya Iya Kalau motor balap tuh Sekali buat latihan beda buat kompetisi Di peseda Dikasih baru Ban pun begitu Ban juga begitu ya Ban pun begitu Carrier race Carrier race Iya benar Makanya kalo Kita sih di HSR kalo untuk ban Ya itu begitu tuh Ada untuk yang main balap pasti Mereka begitu Masuk juga kan kompetisi balap Ada 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 651 Sport Itu dari Acelera Nah Nah Pelak-pelak kita yang dipake balap itu di Mobil-mobil drift Oh Mobil-mobil driftnya Mas Akbar 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 Ais Nah itu kan pake melak dari kita tuh Ada A36, A46 Habis itu ada mobil dia Subaru BRC Seperti yang baru Itu pake HSR Sama Dan itu Ngaruh gak sih bang Kalo misalkan kita telah ganti oli ini Ke bahan bakar iritnya Pasti 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 mengaruh Karena kan Pelumasan itu Yang abang bilang tadi gel itu Itu udah gak bisa melumasi si komponen Sebenernya Udah limit Udah batas limitnya Itu Jadi Si komponen itu gak bergerak dengan lancar lah Ya kan Ibaratnya kita kesemutan lah kan gak bisa bergerak juga Gitu Dimaksakan jadi berat kan Ya seperti itu Jadi kalian jangan ngeluh-ngeluh aja Mobil gua boros Ya kan Tapi gak mau ganti oli Iya Mobil boros Mobil gua boros ya Ganti oli nya kalo mau irit ya Nah itu guys Jadi ini ngobrol juga Udah panjang banget Dari oli mobil Oli motor Sampai bahan bakar yang Kita bahas tadi kan ya Gimana mobil berhenti Suka ngebul tuh Ada viral di tiktok Kan gua Ngelet di tiktok Ada yang depan mata gua juga diesel Ngerang begitu Nah itu tuh penyebabnya adalah Kalian Tidak memerhatikan mesin dan oli Karena oli sendiri ini penting Ya sama lah kayak kita darah ya Ah bener Kita darah nih Nah lu Kalau darah lu Darah tinggi tuh Gak lu minimin obat ya pasti Sakit kepala Kepala marah-marah Kepala marah-marah Ya marah-marah ya Ah contohnya seperti ini Nah itu Jangan marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah-marah Iya Kasih ya bajak Oh iya Bursa transfer terbaru Sultan PTT Iya Siapa Apa pindah Kita pindah Cek aja ya Oke abang Terima kasih banyak sekali lagi Abang Terima kasih ya Terima kasih sudah mau ngebajak podcast kita Ya boleh Besok kalau butuh apa-apa Hubungin aja ya Oh siap oke Hubungin aja kita tajak balik Oh jangan-jangan Jangan-jangan Nanti itu apa Lahan pekerjaanku diambil sama dia dong Iya Gak usah Jangan Kita juga ngomong lah Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak untuk PTT Lubrikan Udah menjamu kita dari kemarin Dan dipinjemin ruangan studio ini untuk kita podcast bareng disini guys Nah guys Jangan lupa nonton part satunya di Youtubenya PTT Lubrikan Dan ada gue disini dan abang-abang disini Oke Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Untuk kedepannya jangan di skip-skip Gue Sutanom pamit telur diri Bang Rizky pamit telur diri Bang Aduh pamit telur diri Ingat velok Ingat HSR HSR Oke mantap